Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Pada video kali ini Ambu membuat bubur sum-sum pandan Tepung terigu Yang cocok banget buat takjil Rasanya enak Manis, gurih, wangi Pandan dan buburnya ini Super lembut, pokoknya Recommended untuk dicoba Dan ini menjadi salah satu Menu takjil yang paling Ditunggu di keluarga Nah yang mau mencoba, tonton videonya Sampai selesai ya Baiklah, kita siapkan Adonan pertama Yang kita butuhkan ada tepung terigu Sebanyak 150 gram Disini ambu Hanya menggunakan setengah resep ya Kemudian satu butir telur Walaupun setengah resep Ambu juga masih menggunakan satu butir telur Kemudian kita aduk untuk memudahkan Bisa menggunakan whisker seperti ini Tambahkan 250 ml santan Jika tidak ingin terlalu bersantan Terlalu bersantan atau tidak terlalu gurih Bisa diganti dengan menggunakan air sebanyak 250 ml Sesuai dengan santan yang kita pakai Lalu kita aduk rata Sampai benar-benar lembut Dan tidak ada yang bergerindil seperti ini Kemudian kita sisihkan Selanjutnya Siapkan adonan yang kedua Bahan yang pertama ada santan Kemudian nanti air perasan daun pandan dan daun suji Nah intinya santan, perasan daun pandan suji Dan juga air berjumlah semuanya 1000 ml Boleh mau dibanyakin yang mana saja Nah kalau ini ambu daun suji dan daun pandannya Berasal dari sekitar 8 lembar daun pandan Dan 4 lembar daun suji yang di blender halus Kemudian diambil perasan airnya Lalu disaring Nah kita masukkan santan dengan air daun pandannya Kemudian kita siapkan tepung maizena Sebanyak sekitar 20 gram Atau sekitar 2 sendok makan Lalu tambahkan susu bubuk Sebanyak 1 saset yang ukuran 27 gram Atau boleh kita tambahkan sekitar 2-3 sendok makan Lalu garam Sebanyak 1.4 sendok deh Nah setelah ini akan kita Masak adonan yang kedua ini Sampai benar-benar matang Sampai benar-benar mendidih Ini untuk mematangkan semua bahannya Terutama untuk daun suji dan daun pandan Yang kita peras tadi Kalau tidak ada daun suji dan daun pandan Bisa diganti dengan pasta pandan saja Nah kalau sudah benar-benar matang Sudah mendidih Kita matikan api kompornya Lalu kita diamkan sebentar Setelah agak dingin Masukkan adonan yang pertama tadi Dan ini harus benar-benar diaduk cepat Karena adonan yang hijau ini Yang adonan kedua Kalau misalnya masih panas Bertemu dengan adonan yang pertama Biasanya akan membentuk Gumpalan-gumpalan Jadi bergerindil Jadi lebih baik Diaduk dengan cepat Atau diaduknya Sampai adonan keduanya Sudah dingin Jika adonannya Sudah tercampur rata Dan sudah lembut Tidak ada lagi yang bergerindil Seperti ini Kita akan masak kembali Kedua adonan ini Sampai mendidih Dan benar-benar matang Jika sudah matang Tinggal kita masukkan Kedalam wandah Kita sisihkan Kemudian Yang terakhir Kita akan menyiapkan Bahan kuahnya Yang pertama Anda gula merah Ini sebanyak 100 gram Boleh dimix Dengan gula putih Jika suka Kalau ambu disini Full gula merah semuanya Kemudian Masukkan santan Sebanyak Sekitar 250-300 ml Tambahkan juga Daun pandan Agar aromanya wangi Dan garam Aduk rata Sampai gulanya larut Kemudian kita Nyalakan api kompor Dan kita masak Adonan kuah Atau sausnya ini Sampai benar-benar Mendidih Dan terus diaduk Agar santannya Tidak pecah Setelah itu Masukkan Larutan tepung maizena Seperti ini Lalu kita Masak kembali Sampai benar-benar Mendidih Dan matang Setelah matang Saring Saus gula merah ini Agar tidak Tidak ada lagi kotoran Dan daun pandan Yang tersisa Pada kuahnya Nah ini dia Bubur sum-sumnya Ini tuh asli Lembut banget Dan wangi banget Nah ini kuahnya pun Lembut dan wangi Karena Terbuat dari Gula merah Dan juga Santan Ditambah dengan pandan Sudah Kebayang Wanginya itu Lalu kita Tuangkan Saus gula merahnya Dan tinggal Kita sajikan Selamat mencoba Semoga tayangan Kali ini Bermanfaat Terima kasih Yang sudah Menonton Abah Ambu Insyaallah Kita bertemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa